Aku sempat dekat sama cowok, ini after putus sama, tarik lah, aku dekat lah Pasangan kita udah ngelakuin sesuatu yang bikin kita gak percaya lagi Semburu itu timbul, tapi Pengen banget punya cowok alpha yang bisa, lu diem, lu ikutin kata-kata gue, tapi dia tuh apa yang dia omong Fujian telah dikenal sebagai seorang selebriti yang seringkali menjadi sorotan publik karena kisah asmara yang melibatkan para pria di masa lalunya termasuk dengan sosok tarik halilintar Meskipun hubungan antara Fujian dan tarik saat ini sedang berada dalam fase yang renggang Kehebohan muncul ketika tarik dikabarkan menangisnya set di dalam hati setelah Fujian mengungkapkan bahwa dirinya lebih memilih Mayor Teddy yang dianggap lebih matang Mayor Teddy sendiri telah seringkali muncul bersama Fujian di berbagai kesempatan dan kabarnya keduanya bahkan pernah saling pandang yang kemudian menjadi awal dari benih-benih cinta pada pandangan pertama Meskipun begitu, Fuji sebagai seorang artis profesional tentu tidak gegabah dalam menunjukkan kisah cintanya dengan seorang pria Menurut aku yang ideal tuh yang baik, bisa bertanggung jawab, maco Sebagai seorang artis, Fujian tentu memperhitungkan segala resiko yang mungkin timbul dari hubungannya dengan Mayor Teddy Ia sadar bahwa menjadi seorang selebriti berarti ia akan selalu menjadi sorotan publik dan setiap tindakannya akan berdampak pada citra dirinya, terutama ketika sedang bertengkar dengan pasangannya Kabar tentang hubungan keduanya kemudian langsung menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat luas Banyak yang memberikan komentar dan pendapat tentang keputusan Fujian untuk memilih Mayor Teddy daripada Tarik Halilintar Meskipun begitu, kedua belah pihak masih enggan memberikan pernyataan resmi terkait status hubungan mereka Publik pun masih dibuat penasaran mengenai bagaimana kelanjutan kisah cinta antara Fujian dan Mayor Teddy yang tampak begitu memesona Sebagian orang menyebutkan bahwa Mayor Teddy memiliki karisma dan kepribadian yang dewasa Sementara Tarik Halilintar dianggap sebagai sosok yang lebih memiliki sisi kekanak-kanakan Namun, masih banyak pula yang meyakini bahwa apa yang tampak di depan publik hanya sebagian kecil dari kisah sebenarnya Selain itu, beberapa pihak juga berpendapat bahwa kehidupan pribadi selebriti seharusnya dibiarkan menjadi urusan pribadi masing-masing Dan publik seharusnya tidak terlalu ikut campur dalam urusan asmara mereka Meskipun begitu, memang tidak bisa dipungkiri bahwa ketika seseorang menjadi seorang selebriti Urusan pribadi mereka seringkali menjadi konsumsi publik Fujian sebagai sosok publik harus memikirkan dengan matang segala tindakannya Termasuk dalam hal mengelola hubungan asmara Sebagai seorang artis yang memiliki penggemar, setiap tindakannya pasti akan diperhatikan oleh banyak orang Oleh karena itu, Fujian harus bijak dalam mengambil keputusan terkait hubungannya dengan Mayor Teddy Terutama dalam mengelola eksposur publik terhadap kisah cintanya Dengan segala perhatian yang diberikan oleh publik, diharapkan kedua belah pihak dapat menjaga hubungannya dengan baik Mereka tentu harus mempertimbangkan segala konsekuensi dari paparan publik atas hubungan mereka Dan terutama menjaga agar tidak ada pihak yang terluka dalam prosesnya